Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Tema kita masih tentang membedah rapor pendidikan versi 2023 atau versi 2.0 Dengan judul atau topik eksplorasi untuk mencari akar masalah dan inspirasi benahi Apa yang harus kita lakukan terhadap rapor pendidikan Yang pertama adalah login, yang kedua unduh, yang ketiga adalah eksplorasi Kita tahu bahwa untuk melakukan login ke platform rapor pendidikan Kita harus mempunyai akun belajar.id Nah kabar gembiranya sekarang untuk login ke rapor pendidikan Itu tidak harus menggunakan akun admin Tetapi juga boleh menggunakan akun non-admin Jadi semua guru, semua TU, semua yang ada di sekolah Yang memiliki akun belajar.id Kecuali siswa itu bisa melakukan login ke rapor pendidikan Nah kemudian setelah kita melakukan login Kita itu juga diharuskan atau diharapkan melakukan unduh atau download rapor pendidikan yang dalam bentuk Excel Dan yang ketiga itu melakukan yang namanya eksplorasi Eksplorasi ini adalah mencari akar masalah dan mencari inspirasi benahi Nah dari tiga kegiatan ini login unduh eksplorasi Eksplorasi ini yang paling rendah dilakukan oleh kepala sekolah atau guru-guru di tingkat satuan pendidikan Nah apa itu eksplorasi dan bagaimana cara eksplorasi Nah bagaimana juga eksplorasi ini dipantau oleh didas pendidikan Yang juga dipantau oleh BPMP Balai Penyaminan Mutu Pendidikan Oke sebelum saya tunjukkan bagaimana cara eksplorasi Saya akan memberikan pantauan siapa-siapa sekolah yang belum melakukan eksplorasi sama sekali Ini data rapor pendidikan tahun 2023 Provinsi NTP Nanti di provinsi yang lain saya pikir juga hampir sama kondisinya Tadi saya katakan bahwa kita harus melakukan login Kemudian unduh dan eksplorasi Ini yang login ini di NTP ya Ini sudah ada yang login cuma memang tidak atau belum 100% Contoh di Kabupaten Bima ini yang login baru 31,63% Ini perhatikan ya Kota Bima 31,63% Yang biru ini login, yang hijau ini belum login Sumbawa Barat 33,93% Nah yang paling rendah ini Bima hanya 15,28% Nah ini baru login ya Ini baru login Nah bagaimana yang sudah unduh Ini yang sudah unduh Ini lebih rendah lagi yang unduh ini Yang tadi itu yang Sumbawa Barat itu bisa 33,33% disini Kalau unduh itu 30,63% Artinya Yang sudah login ke rapor pendidikan itu Ternyata tidak semua juga melakukan unduh atau download Nah ini yang paling rendah masih Bima Yang tadi untuk yang login itu 15, sekian persen Untuk yang unduh 14,08% Jadi kegiatan unduh ini lebih rendah dari kegiatan login Walaupun datanya tidak beratipis ya Nah sekarang bagaimana yang eksplorasi Nah eksplorasi ini Yang melakukan itu sangat sedikit Bahkan di kota Bima ini 100% Yang hijau ini yang belum ya 100% belum melakukan eksplorasi Artinya 0% yang melakukan eksplorasi Sumbawa Barat juga masih 0 Lombok Utara lumayan 0,48% Mataram juga masih 0 Dompu ini lumayan 0,65% Yang lain masih belum melakukan eksplorasi Dari 10 kabupaten ini Ini yang sudah melakukan eksplorasi Walaupun sangat sedikit kurang dari 1% Ini kota Lombok Utara Kemudian Dompu Bisumbawa Lombok Tengah Dan Lombok Timur Baru 5 kabupaten kota Sementara 5 kabupaten kota yang lain itu Sama sekali belum ada yang melakukan eksplorasi Nah siapa-siapa yang belum melakukan eksplorasi ini Itu akan terlihat secara detail Sekolah-sekolah mana Maka nanti kita bisa klik ini Monitoring Detail Rapor Kita coba Lihat Di Lombok Utara ya Nah untuk memilih kabupaten mana Yang akan kita tampilkan Kita bisa klik kabupaten yang kita akan tampilkan Misalkan Lombok Utara Ini hilangi semua Kemudian centang yang Lombok Utara Nah kita juga bisa Memilih jenjang pendidikan Misalkan kita hanya ingin melihat Yang SMA saja SMP hilangi Nah Akan muncul di Lombok Utara Ini ada 14 sekolah yang SMA Kemudian 14 Yang sudah memiliki akun belajar.id Yang aktif juga 14 Yang sudah login 8 Yang sudah eksplorasi baru 2 Yang unduh juga adalah 8 Nah 2 ini siapa? Ini bisa dilihat di sini Nah ini yang sudah login Sudah eksplorasi dan sudah unduh Ini yang sudah eksplorasi Misalkan nomor 2 SMA N1 Kayangan Ini sudah login Sudah eksplorasi dan juga sudah unduh Baru 2 Yang kedua di sini SMA N1 Bayana Nah selebihnya itu belum melakukan eksplorasi Nah kita lihat Di tingkat Misalkan di kota Mataram Misalkan ya Di kota Mataram Saya pilih saja kota Mataram Nah kita lihat Jenjangnya misalkan kita jenjang Yang kita pilih SMA ya SMA kita lihat Di Mataram ini ada 30 SMA Baik negeri maupun swasta Yang melakukan eksplorasi Ini baru 0 Yang login baru 19 Yang unduh 17 Perhatikan di bawah ya Perhatikan yang tengah ini yang eksplorasi Ini sama sekali belum ada yang eksplorasi Itu berarti di kota Mataram Itu sama sekali belum melakukan eksplorasi Ini untuk jenjang SMA Nah ini tadi bisa dipantau sampai tingkat sekolah Dipantau oleh DINES Dipantau oleh BPMP Nah sekarang bagaimana cara Melakukan eksplorasi Saya tunjukkan ya Saya sudah masuk ke rapor pendidikan Ini saya sudah masuk ke rapor pendidikan Bagaimana cara eksplorasi ya Di sini ada 6 buah menu 6 buah indikator utama Yang pertama adalah literasi Yang kedua nomorasi Yang ketiga karakter Yang keempat adalah iklim keamanan sekolah Kemudian yang kelima iklim kebenekaan Yang terakhir adalah iklim pembelajaran Ini 6 Nah 6-6 ini harus kita eksplorasi Apa artinya Mencari atau menekan tombol pelajari akar masalah Dari ke enam-enamnya Misalkan saya akan eksplorasi Tentang iklim keamanan sekolah Klik saja akar masalah Nah akar masalah ini Di sini ada Sub-sub indikator ya Iklim keamanan sekolah ini adalah Yang pertama pengalaman sesuatu Rakyat rokok Minuman keras dan narkoba Nilainya di sini 40 dari serah 100 Kemudian pengalaman Atau pengatuhan kekerasan seksual Nilainya 50 dari serah 100 Di sini ada 8 lagi indikator Itu bisa kita klik ya Kita klik Nah 8 indikator ini Bisa kita pelajari ya Bisa kita pelajari Inilah yang disebut dengan eksplorasi ya Dari kita tahu Apa sub-sub indikator Dari iklim keamanan sekolah Yang di sini terakhir adalah Kesejahteraan psikologis Atau well-being guru ya Jadi sampai guru Itu akan terpotret Bagaimana Kesejahteraan psikologis ini Yang mempengaruhi iklim Keamanan sekolah ya Nah selain Kita mempelajari Sub-indikator Kita juga bisa mempelajari Akar masalah ya Selanjutnya Klik saja akar masalah ya Maka akan muncul di sini Nah akan muncul Akar masalahnya ya Akar masalahnya Ternyata akan masalah itu Terkait dengan iklim Inklusivitas Terkait juga dengan Program kebijakan Dan kebijakan sekolah Juga terkait dengan Kepemimpinan Instruksional Jadi Tentang iklim Keamanan sekolah tadi Akar masalahnya itu Terkait dengan Indikator-indikator yang lain Yaitu iklim Inklusivitas Program kebijakan Kebijakan sekolah Dan kepemimpinan Instruksional Nah sekarang Bisa kita scroll ke bawah Kalau mencari Indikator yang lain Di sini muncul Nanti lihat Empat indikator lainnya Di sini lihat Satu indikator lainnya Di sini lihat Satu indikator Lainnya Nah berikutnya Kita bisa melakukan Ini klik Inspirasi Benahi Setelah kita tahu Akan masalah Kan kita ingin Menyelesaikan Masalah itu Maka kita bisa Klik Inspirasi Benahi Nah seperti ini ya Ketika klik Inspirasi Benahi Maka muncul Di sini Inspirasi Satu Inspirasi Dua Sampai dengan Inspirasi Tiga Misalkan Inspirasi Inspirasi Satu Satuan Pendidikan Meningkatkan Kompetensi GTK Dengan Mempelajari Konten Terkait Dengan Nah ini bisa kita klik ya Ini Di sini Di atas Terkait Terkait Dengan Bahaya Dan pencegahan Narkoba Termasuk Minuman Keras Dan rokok Serta Penanggulangan Kasus Narkoba Pada Murid Kemudian Inspirasi Dua Bisa kita Lihat Inspirasi Tiga Bisa kita Lihat Nah Kalau kita Ingin melihat Materi Detailnya Maka kita Lihat Di sini Lihat Materi Di Platform Merdeka Mengajar Ya klik saja Klik saja Nah inilah Materi Materi Yang tadi itu Ini Dilingkan Disambungkan Dikoneksikan Dengan Platform Merdeka Mengajar Inspirasi Satu Ragam Konten Penggembangan Diri Terkait Pencegahan Penanggulan Rokok Minuman Keras Inspirasi Dua Implementasi Pembelajaran Pada Merit Terkait Pencegahan Penggunaan Rokok Inspirasi Tiga Refleksi Kebijakan Terkait Pencegahan Penggunaan Rokok Nah inilah Solusi Atau Inspirasi Benahi Dari Masalah Iklim Keamanan Sekolah Yang sudah Terkait Tersambung Terkoneksi Dengan Platform Merdeka Mengajar Jadi ketika Kita melakukan Explorasi Itu Tadi saya Saya ulang Ya artinya Kita Kita Klik Tombol Mencari Akar Masalah Ya Maka akan Ketemu Akar Masalahnya Seperti Ini Nah Setelah Akar Masalahnya Diketahui Ya Ini Akar Masalahnya Diketahui Maka Kita Bisa Klik Inspirasi Benahi Nah Inspirasi Benahi Ini Sampai Dengan Ngeling Di PMM Platform Merdeka Mengajar Nah Ini Ada Sejata Detail lagi Ada Iklim Kebenaran Sekolah Ada Inklusivitas Ada Program Kebenaran Sekolah Ada Kepemimpinan Instruksional Jadi Ini Yang terkait Akar Masalah Ada Empat Ada Empat Yang terkait Dengan Iklim Keamanan Sekolah Ini Ada Empat Akar Masalahnya Iklim Keamanan Sekolah Itu Sendiri Iklim Inklusivitas Program Dan Kebijakan Sekolah Dan Kepemimpinan Instruksional Nah Detailnya Nanti bisa Klik Detail Detailnya Di sini Bisa Kita Klik Semua Bisa Kita Klik Detailnya Kemudian Setelah Itu Kita Klik Inspirasi Benahi Benahi Ini Nanti Kita Klik Detailnya Sampai Nanti Muncul Link Menuju Ke PMM Misalkan Yang Kita Coba Nah Ini Muncul Semua Muncul Inspirasi Benahi Nanti Sampai Muncul Ke Link PMM Nah Kalau Sudah Kita Melakukan Mencari Akar Masalah Dan Mencari Inspirasi Benahi Maka Itu Dikatakan Sudah Melakukan Explorasi Dan Ini Harus Kita Lakukan 6 Indikator Utama Tadi Itu Yaitu Yang Pertama Ada Literasi Yang Kedua Numerasi Yang Ketiga Karakter Yang Keempat Iklim Kebeninggaan Yang Kelima Yang Keempat Adalah Iklim Keamanan Sekolah Yang Kelima Iklim Kebeninggaan Dan Yang Terakhir Memutu Pembelajaran Nah Ke Enam Enam Harus Kita Explorasi Kita Cari Akar Masalah Kita Cari Inspirasi Benahi Maka Itu Dikatakan Sudah Maka Maka Nanti Akan Terteksi Oleh Dines Maupun BPMP Oke Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh